Yo, halo guys, yo, welcome back to my channel Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya guys ya Oke, di kesempatan kali ini kita bakal nge-review JITO ya Sumpah gue ngeliat ini bener jilik ya 200db udah pasti dapet Akhirnya batin gue tuh kayak gak kuat nahan ya Bener-bener gak kuat cuy, jadinya ya gaca guys Aduh, akhirnya gaca juga ya, cuman yaudahlah gak apa-apa Disini gue bakal nge-review JITO ya guys ya JITO ini udah gue beli 200db, itu nuker ya Abis itu 200db gak dapet apa-apa lagi cuy Emang bannernya sialan ya, cuman bisa nungker doang kayaknya Kalau JITO gue sih limit breaknya kayak gini ya guys ya Gue punya alasan kenapa gue pilih limit break begini ya Pertama gak ada boundary break ya Jadi harus pake kayak gini Yang kedua, karena ini dia, si JITO ini Ada stand form guys ya Ini ada stand form, ini penting banget Kalau misalkan kita pilih intercept pas dia lagi nge-shot Itu bolanya bakal kena gitu loh Jadi kayak gak terlalu berguna Enggak, bukan gak terlalu berguna Enggak, kalaupun emang gak ke block Masih bisa pake stand form dari interceptnya gitu loh Jadi daripada nanti keteteran Kalau gue naikin block powernya ya Gue fullin ya Nanti ketemu Stins juga pusing juga deh Walaupun dia ada block cancel ya Ini ya, ada block cancel ya Cuman ini si JITO ini gue bikin Tackle intercept speed tekniknya gede Biar dia bisa ngelawan alternatif Jarang sih soalnya ya Orang yang mau pengen langsung nge-shot ya Di dalam kota penalti ya Kalaupun emang mereka mau nge-shot di kota penalti Ini ada stand form cuy Ini menurut gue stand form ini Kayak gentil merah ya Dulu gue tuh suka banget pake gentil merah guys Waktu jaman-jamannya Europe hijau ya Nah itu tuh gue pake gentil merah Karena keeper gue Zino Jadi kalau bola terbang Ya harus lawan si gentil gitu loh Bakalan kena stand formnya ya Jadi menurut gue stand form ini agak mantep Kalau misalnya kalian performasi backnya itu Defense ya, jangan offense ya Ini ya Inspire Sando gak kepake sih ya Dan yang bikin gue jadi pengen gacha lagi ya Ini skill block cancel Sama ini insight master 15% cuy Di combine sama attack sin of fire nya 25% 25% bukan 20 ya Bukan 20 ya 25 cuy Ini gede banget sih Walaupun dia gak ada tenacity nya ya Dan ini back Back yang defender yang 4,5% Itu jarang banget ya Cuman baru Jito Radunga Soda Sama blueeno ya Baru 4 itu doang ya Defender yang bener-bener 4,5% ya Rata-rata tuh 4% doang cuy Jadi menurut gue gak salah banget Untuk gacha Jito ya 200db udah pasti dapet gitu loh Menurut gue nih jilik yang paling bagus Ini door price nya si Jito ya Sama si Nita mungkin bagus sedikit lah ya Kalau misalkan 5 step Dan disini gue bakal nge-review bareng Sobat gue lagi ya Sekarang bukan ditemenin sama dancer Tapi ditemenin sama Sam ya Kita sama-sama pake Jito Tapi Jito dia beda nih guys ya Apa sih yang beda ya Kita bakal liat Jito Eh tadi gue bone 48,5 ya guys ya Oke kita langsung gas Ini 48,5% Nah kalau dia 46,5% ya Mantep nih cuy Let's go Kayaknya Jito kita habisin stamina sedikit lah ya Oke Alright Ini gue pake Grandios ya Ini bone clubnya itu dapet dari Jitonya sendiri Dari Gen Ghoza ya Goza ya Goza sama si Satu lagi siapa ya Lupa gue namanya Sama ini Grandios ini ya Gue lupa sih yang ini Ini kebanyakan mikir co Aduh ini Shot aja kali ya Sekalian ngurangi stamina dia Oke shot aja lah ya Gue juga bingung Nah kalau gue pengen intercept Eh apa Dribble pasti kena Sorry Gue bingung ya Oke Mula Harusnya sih gak bakal goal ya Di luar kotak cuy Yang kali goal anjir Udah gak ngotak berarti ya Kalau goal ya Pake Legend Phantom gak tuh Pake Legend Phantom gak tuh Nia banget anjir Kalo ampe goal juga Parah sih ya Legend Phantom Stamina abis Goal lagi Udah tuh RNG busuk banget ya Semoga RNG gak busuk di gue ya Sekarang kita bakal nge-review Jito kan Oke Jitonya sayangnya gak ada auto intercept ya Kalo ada auto intercept Perfect keeper banget ya Berhubung kita lagi nge-review Kayaknya kita kasih lewat aja lah ya Kalo misalkan gak kasih lewat Susah cuy nge-review ya Gak sesuai ekspetasi jadinya Oke boys 48,5% ini bone gede banget sih Ini gue bisa aja nih pake Angelic Intercept nih Angelic Interception Oke kita liat disini ya Kayaknya dia mau langsung ngoper ke Hino deh Metap sama si Jito ya Oke boys Ke Neymar ya Neymar ya Gede juga yang 48 ribu Belum FP loh Anjay Mirip-mirip Roberto ya Oke Nah ini startnya udah lumayan gede loh guys Hitungannya ya Plus dia juga momentumnya udah nambah nih 510 ya Kayaknya kita perlu pake Immortal Block gak sih Tuh kan kuat cuy Padahal gue gak gue limit break Padahal gue gak limit break cuy Aduh Oh dapet Dapet lagi Ya Allah Harusnya gue dapet itu guys Cuman jadi gak dapet ya Oke Sayangnya ini gak ada Tenacity ya Si Jitonya ya Ini sih sayangnya sih Gara-gara Stamina Killer ya Cok ya Stamina Killernya ngeselin banget anjay Loh ditendang anjay Itu startnya segitu Dengan Inside Master 15% Hitungannya lumayan guys Nah Pake Intercept aja Kena Stand Form ya Ini mah udah pasti Easy Catch Ini beneran Easy Catch Sorry Back gue kuat Pake aja cukup lah 100% cuy Gak mungkin gue leran 100% Jelas lah Oke Grandios Aduh Gue nyata mau pengen Ini cuy Ngoper ya Ngeri tentang aja langsung lah Anjir Dia bener loh ngeblok Gue belum liat Jito dia beraksi cuy Jitonya gak di tengah Soalnya sistem ya Kalo nge-review tuh harus di tengah Masalahnya Itu Jitonya lumayan sih guys Kenapa dia gak full power ya Gue bingung nih Kenapa dia gak full power Dia meremehkan ke HS ya guys ya Tapi sumpah nih Jitonya Gue gak tau kenapa Gue yang dapet Jitonya ini Seneng banget Jir Gue jarang banget Dapet back 4,5% ya Senggaknya bisa membuat Gue seneng sih Dengan ada back 4,5% ini guys Iya Kayak ada Lumayannya gitu loh Cuman ini emang jeleknya Gak ada Tenacity guys ya Dan stamina nya Agak kecil sih Cuman kalo buat Ditaro di tengah sih Mantep banget ya Apalagi kalo misalkan Kalian pusing sama Matsuyama ya Oh ini mah Jito udah pasti Bagus banget cuy Karena udah ada stand firm ya Stand firm itu Seolah kalo kena match up nya Si Jito ya Kayak ngelewatin bolanya Udah pasti kena stand firm nya gitu loh Jadi mantep gitu hitungannya Kita coba review lagi Oke Kita kasih lewat aja Komomoreda Oh langsung ke Hino cuy Weh Dia opernya ke Jito nya anjir Gak kayaknya kejauhan ya Kayaknya map nya kejauhan ya Wah Pas banget operannya Ini lumayan statnya guys ya Sumpah ini bagus banget Hitungannya sih Dan dia ada inside master Ada momentum juga Harusnya kuat ya Tuh Kagak di Kagak di limit break aja Bisa Hampir bersaing Sama Hino loh Bisa bersaing Sama Hino loh Gila guys ya Ini padahal gue gak limit break ya Kalo di boundary break Ini bakalan kuat banget ya Nanti kayaknya gue bakal pake Si boundary break nya ya Tuh Shoot nya jadi lemah banget cuy Hino loh Gila cuy Mantep banget Sumpah Oke Salah ngopor gue Salah ngopor gue Oke Gue bingung mau ngopor kemana Ini pasti kena Merah semua cuy Oke Wah ini nih Tebak-tebakan cuy Gue penasaran sih ya Ngadu aja lah Neymar Sini maju lu Neymar Neymar Martin Gue penasaran Mau pengen lawan Neymar nih Salinas gue Pengen mukul Bola Neymar nih Oke Ternyata Hino Oke gak apa-apa Mau siapapun nendang Maju sini Dia mau ngapain cop Dia mau pengen highball Weh Dia ngapain lowball co Kan nambah stat dong Gue berarti 49 ribu Anjir Jadi kuat banget Wah salah sih Ini anak Dia meremehkan Hino Eh Salinas gue ya Menteng-menteng kemarin dibully Enggak Sekarang udah gak ada Bully-bullian lagi Ini the real Orewa Nambawan Goalkeeper dah Let's go Drill Orewa Nambawan Goalkeeper dah Anjir nih pake Tackle rank A Bisa gak ya Tetep deh gue pake ini aja Dia pikir gue bakal dribble Ini masalahnya S10 cuy S10 sama A30 tuh mendekati ya Jadi jangan deh Begitu statnya si Grandius Tackle-nya gede Jadi jangan ya Jangan macem-macem Oke Oke Cuman ya Gimana ya Balik lagi ya Jitonya sih Gue bilang sih oke banget ya Bahkan dia lagi stamina kosong pun ya Atau lagi gak ada pun ya Itu bisa kepake loh Kadang Kita nendang dari luar kotak penalti itu Kena Jitonya gitu loh Jadi kalo misalkan kalian punya Jitonya ini ya Disaranin banget formasi kalian tuh defense cuy Itu udah pasti mantep banget cuy Aduh gak seru nih kalo lawan yang gak nyerang lagi Kita kasih serang lah Ini gue mau pengen salinas Gue di tatar lagi co Tatar salinas dong mas Gitu kan Dapet dong Enggak anjir Wuuu Wah gila Sam pake trik apa anjir Gila salinas gue bengeng anjir Buset Jago 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 Sam Sumpah operan lu manis banget anjir Gila operannya mantep banget ya Dia ngoper Bener-bener dari refoul Langsung Kino ke depan Dan itu dapetnya Dapetnya Di dalam kotak penalti cuy Dan dapetnya juga log Apa log Bukan logurannya Wah sumpah jago banget lu Sam Sumpah Demi Tuhan jago banget ya Tadi menit 4-4 Guys Sumpah aneh banget Jir Nih orang jago banget Gila 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 Gue terkesima Itu cakep banget sih Cuma ini mau ngeoper Siap Dias Dias Ini emang gak ada tenacity co Dia ada tenacity ya Oh Gue baru tau cuy Anjay Ada tenacity ya Tapi tetep lah Salinas kita emang kuat ya kan Gak lah gak bakal Gue lanjeng Ini emang udah kuat banget Mantep Mantep sih Mantep Oper aneh Sam Yang tadi Dari refill langsung ke Hino Itu Kalian boleh ulang-ulang Guys ya Itu menurut gue Trik yang sangat bagus banget Dari Sam ya Jadi itu memang Ada trik yang dimana Kalau misalkan kita Ngoper ya Kita oper lintas Lintas negara gitu ya Itu tuh bisa langsung ke depan gitu loh Jadi Misalkan kalian tadi Pokoknya kalian ulang lagi aja lah Di bagian situ ya Itu Kalian bisa Oper dulu Apa Pakai refoul Mundurin dikit Kalian kayak main biliar gitu loh Jadi kayak Langsung disodok Ke tempat Yang kira-kira Defendernya itu Gak bisa ngejar gitu ya Nah tadi tuh Si Sam Gue liat Dia langsung Da operannya itu Dari operan Pemain pertama gue Kebetulan memang Dia langsung ngincer Ke pemain gue itu Yang di depan gue ya Si KHS sama si Grandios ya Nah itu KHS sama Grandios itu Yang ada di depan Refoul doang Sisanya tuh Gak ada lagi ya Yang di depan Refoul itu Jadi Operannya itu Bener-bener cuman kena Ke KHS sama Refoul doang Menurut gue tuh Itu Take notes banget sih Temen-temen bisa Diulang lagi aja ya Itu mantep Sam Sama operan yang tadi Tsubasa ya Itu Kalian oper di depan gawang Berharap itu Masih ada Waktu untuk nyerang ya Itu gila sih Keren sih Aduh gila Mantep-mantep-mantep Oke berarti segitanya Untuk videonya Jangan lupa komen lain Dan subscribe Gimana menurut kalian Untuk jito-nya Menurut gue Jito-nya Bagus Tapi gak terlalu Yang kayak wow banget Tapi karena dia Buff bondnya 4,5% Gue Apresiasi sih Plus dia juga 200db garantit Udah pasti dapet ya Gak mungkin Meleset lah Ibaratnya gitu Meanwhile Kalau next dream Kudu 5 step Tapi itu juga Belum tentu dapet ya Di step 5-nya Segitu aja untuk video kali ini Silahkan komen di mana Menurut kalian jito-nya gimana Thanks for watching See you next video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax